6 ekor siamang tiba di kota Padang selasa siang. Ke enam satwa langsung diserahkan dari pihak BKSDA Jakarta ke BKSDA Sumatera Barat. Pemeriksaan fisik berlangsung untuk mengetahui kondisi satwa. Sebelum dibawa ke pusat rehabilitasi Kalawait Solok, untuk selanjutnya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Kita berharap siamang-siamang ini untuk selanjutnya direhabilitasi di sana dan di kemudian hari bisa dilepaskan kembali ke habitatnya. Kita juga sangat berterima kasih kepada Indika Energi yang sudah sangat peduli terhadap pelestarian satwa-satwa langka ini. Enam siamang ini merupakan hasil penyerahan warga dari wilayah Jakarta dan Tangerang. Sebelumnya seluruh satwa ditampung sementara di pusat penyelamatan satwa Tegal Alur, Jakarta Barat. Program rehabilitasi dan pelepas liaran satwa terancam punah ini merupakan wujud upaya konservasi yang merupakan kolaborasi dengan pihak swasta. Kali ini Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Indika Energi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.